Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, jumpa lagi di channel Aris Otomen Oke, pada kesempatan kali ini Aris Otomen mau berbagi tips mengemudi Khususnya untuk pemula yang ingin belajar mengemudi atau menyetir Yaitu kapan waktu yang tepat untuk oper gigi ataupun pindah gigi Nah, sebagaimana kita tahu bahwa oper gigi ini Waktunya tidak ditentukan ya Dan tidak ada patokan yang mutlak Artinya apa? Artinya oper gigi tersebut bisa dilakukan kapan saja Dan sesuai dengan kehendak kita ya Namun, walaupun oper gigi tersebut bersifat conditionally Dan bisa dilakukan kapan saja Ada beberapa poin yang perlu diperhatikan Agar proses oper gigi berjalan lancar dan baik Nah, untuk kali ini ada dua opsi ya Perpindahan gigi yang tepat Yaitu yang pertama kita berpatokan dengan RPM mesin Nah, di sini oper gigi tersebut biasanya dilakukan saat mobil kita itu berjalan normal ya Jadi kita itu mengemudinya tidak terlalu kenceng atau mengemudi standar Yaitu kita bisa berpatokan dari RPM mesin Dan biasanya kita gunakan atau kita pakai RPM kisaran 2500 sampai dengan 3500 RPM Atau diambil tengah-tengahnya yaitu kisaran RPM 3000 RPM Nah, ini menurut saya perpindahan gigi yang sangat ideal ya Jadi untuk pemula ini bisa melakukan perpindahan gigi di RPM tersebut Kemudian yang kedua yaitu perpindahan gigi tanpa memperhatikan RPM mesin ya Jadi untuk yang kedua ini patokannya tidak ditentukan ya Ini biasanya dilakukan karena orang terburu-buru ya Jadi dia pengennya langsung kenceng ya mobilnya ya Jadi tarik gasnya sampai full atau sampai mentok gitu Jadi perpindahan gigi yang kedua ini biasanya dilakukan dalam kecepatan tinggi ya Dan orang memanfaatkan sampai titik maksimal atau tenaga maksimal dari mesin mobil itu sendiri ya Dan setiap mobil pasti berbeda-beda karena tenaga yang dihasilkan oleh mobil itu sendiri berbeda-beda ya Nah, seperti apa tutorialnya? Langsung simak videonya Oke, kita mulai Kita kopling Kemudian kaki kanan kita taruh di gas Seperti ini Kita lepas handrem Ya, kita mulai jalan pelan-pelan Seperti ini Nah, setelah RPM 2500 Langsung kita masuk ke gigi 2 ya Jadi jangan menunggu terlalu lama Untuk gigi 1 ya Kemudian kalau dirasa kurang kenceng Kita bisa langsung masuk ke gigi 3 ya Di RPM rata-rata 3000 ya Seperti ini Kemudian kalau kurang kenceng lagi ya Langsung masuk lagi ke gigi 4 ya Nah, ini rata-ratanya kita ambil Itu RPM-nya sampai 3000 ya Untuk jalan santai dan trek lurus seperti ini Karena kalau di bawah 3000 nanti tenaganya akan kurang ya Dan kalau di atas 3000 ya terlalu kurus BBM Jadi kita stabilkan di RPM 3000 Untuk yang trek-trek lurus seperti ini ya Ini udah pas ya untuk kondisi sejalanan yang seperti ini Dan di RPM 3000 ini masih bisa naik ke gigi 5 ya Oke, kita lanjut ke trik yang berikutnya Oke, kita mulai Yang perpindahan giginya tidak berpatokan ke RPM Kopling Kaki kanan kita taruh di posisi gas Kemudian kita lepasin rem pelan-pelan dan angkat kopling Nah, seperti ini Kemudian kita pindah gigi di RPM 5000 Masuk gigi 2 Seperti ini Di RPM 5000 lagi Kita pindah gigi lagi ke gigi 3 Kemudian kita pindah lagi gigi 4 Nah, seperti ini ya Jadi kondisinya tidak berpatokan ke RPM ya Jadi kita berpatokannya ke tenaga mesin ya Jadi selama masih ada tenaga ya Kita gas terus sampai tenaga maksimal Untuk pindah giginya ya Kalau memang kondisi kita kenceng ya Pengen kenceng Oke, demikianlah sepenuhin tutorial dari saya Terima kasih atas partisi sampingnya Mohon maaf segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton